Intro Kapol Restabes Medan Kombespol Dadang Hartanto hadiri acara penyerahan BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan. Acara yang berlangsung di Gedung Olahraga Kecamatan Medan Area Jalan Rahmat Syah Kota Medan ini dihadiri lebih kurang 500 keluarga kurang mampu se Kecamatan Medan Denai dan Medan Area. Dalam arahannya, Kapol Restabes Medan Kombespol Dadang Hartanto menyatakan polisi akan ikut mengawasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan pada masyarakat yang menerima bantuan. Kapol Restabes dalam acara ini juga membagikan sembako berupa beras pada seluruh penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan. Rida Yeta, Kadit Fakir Miskin yang mewakili Dinas Sosial Kota Medan mengatakan banyak masyarakat yang tahun lalu menerima bantuan namun pada tahun 2019 tidak dapat lagi karena dianggap sudah mampu. Dalam sesi tanya-jawab, Ibu Ningsi, penduduk Sukarame II mengatakan tidak mendapatkan bantuan lagi dan saldo di kartu ATM 0. Turut hadir dalam acara ini Kasat Bin Mas AKB Perudi Hartono, Kapol Sek Medan Area Kompol Kristian Sianturi, dan Ramil 04 MK diwakili Serkah Juliadin, Dinas Sosial Kota Medan diwakili Rida Yeta, Camat Medan Area Alisi Pautar, Camat Medan Denai Hendra Asmilan, dan dari pihak BRI diwakili oleh Fahmi. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!